Persiapan Demonstrasi Pasukan Menuju Daerah Persiapan Defiling Adap, Kanan Adap, Kiri Rang S-N-I-P-I-R Matu It's a time to celebrate the achievements of the armed forces Pay tribute to those who have served And look ahead to the future The anniversary is usually marked by very events Monumen Nasional Indonesia Dan nampak di videotrop Delapan prajurin tentara nasional Indonesia Akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbuan Dengan teknik hand down Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan kebawah Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas Dengan rasa percaya diri Prajurin tentara nasional Indonesia Dapat melaksanakan teknik head down Dengan aman Delapan prajurin tentara nasional Indonesia Akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu Dengan teknik head down Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia Dan nampak di videotrop Delapan prajurin tentara nasional Indonesia Akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu Dengan teknik head down Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan kebawah Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas Dengan rasa percaya diri Prajurin tentara nasional Indonesia Dapat melaksanakan teknik head down dengan aman Beri aplos yang meriah kepada prajurin tentara nasional Indonesia Selamat pagi Indonesia Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia Di Monumen Nasional Kebanggaan kita semua Dalam peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia ke-79 Dalam pengafian luhur sebagai benteng dosantara tercinta Dengan semangat yang membarat dan penuh rasa bangga Prajurin tentara nasional Indonesia Akan mempersembahkan demonstrasi militer Defilih pasukan dan gabungan alutsista tentara nasional Indonesia We also would like to greet good morning To all the delegation who attend National Monument of Indonesia To celebrate the 79th of the Indonesian Armed Forces Day Would like to extend our warmest welcome To all excellencies, ambassadors And also all defense attache Distinguished guests and ladies and gentlemen Ada pun demonstrasi militer yang akan kita saksikan pada hari ini Di antaranya Demonstrasi drone tactical end show Demonstrasi pasukan berkuda Demonstrasi pendakian setu Demonstrasi bela diri taktis Demonstrasi penerjunan free fall Defilih pasukan Defilih alutsista darat Serta sailing pass Baik hadirin yang kami hormati Mari kita saksikan bersama Jalanya manuver lapangan Dan demonstrasi udara Gabungan alutsista tentara nasional Indonesia Ampat di hadapan kita bersama Mengendara sepeda motor ini Disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan Detasemen kepelerin berkuda Mendapatkan perintah operasi militer dari koman atas Untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertikal di sasana Kita alihkan pandangan ke sebelah kiri kita Sembilan prajurit bersiap melaksanakan serbuan Berikan temukan yang meriah Setelah melaksanakan serbuan Patra prajurit dengan pedang yang terhurus Bersiap menepas musuh yang lolos dari serbuan Gabungan alutsista tentara Mengendara kuda satu tangan Hadirin yang kami hormati Sebentar lagi kita akan menyaksikan demonstrasi penerjunan spektakuler Dari 200 prajurit pilihan TNI dari Trimatra Hadirin yang kami hormati Mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia Baik dapat hadirin saksikan di layar videotron 200 prajurit TNI Sedang melaksanakan exit dari pintu remdor pesawat Sea-130 Hercules Selain itu Pada penerjunan pada pagi hari ini Terdapat 6 orang penerjun dari wanita TNI Yang membuat run ini spesial adalah Kehadiran 6 serikan di TNI Trajurit wanita yang gagah berani Adalah melatih pagar bangsa Yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia Penerjun membentuk formasi online Menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran Menggunakan beberapa teknik Antara lain HAHO atau High Altitude High Opening Digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki Atau 4.600 dan 10.700 meter Saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh Tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun Selain itu terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan Rahasia personel militer Umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh Dan dalam keadaan dimana sifat rahasia Baik dapat hadirin saksikan Tepat di langit monumen nasional Para penerjun sudah membentuk formasi one line Yang menunjukkan kersiplan dan kesempatan Salah satu bentuk kamuflase Agar mengurangi pantulan cahaya matahari Saat parasut digunakan Sehingga menambah nilai taktis Pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi Yang terdiri dari parasut AA-300 Merupakan salah satu parasut taktikal buatan Aero Aviation Yang memiliki luas 300 square feet Yang dapat menahan beban hingga 145 kg Dan juga ada M9 Tactical Parachute Yang tentunya merupakan buatan dari Aerodyne Yang didesain khusus untuk misi-misi taktis Dengan luas 290 square feet Dengan kemampuan menahan beban hingga 136 kg Demonstrasi penerjunan yang kita saksikan saat ini Merupakan operasi mobilitas udara Dimana operasi tersebut bertujuan untuk memindahkan personil Atau material dengan cara didaratkan maupun diterjunkan Selain itu Penerjunan tempur merupakan salah satu cara Yang dapat digunakan sebagai media infiltrasi Di medan operasi sebenarnya Seperti operasi khusus Yang dilaksanakan oleh komando pasukan khusus Antara lain Operasi pengintaian khusus Pembebasan Sandra Perebutan cepat adalah operasi-operasi Yang memerlukan media infiltrasi Berilai cepat dan senyap Selanjutnya Operasi KDOL Yang dilaksanakan oleh Den Pandut Taikam Yang merupakan satuan khusus Di bawah jajaran Brigim Plinut Yang bertugas menentukan dropping zone Bagi pasukan kawan di medan operasi Penerjunan Freepol juga merupakan salah satu media infiltrasi Yang menjadi kemampuan tim DALBUR Atau pengendali tempur komando pasukan gerak cepat TNI Akaton Udara Yang memiliki tugas untuk pelaksanakan infiltrasi Di garis belakang mandala operasi Guna pelaksanakan pencarian dropping zone Landing zone Extraction zone Bagi pasukan yang akan pelaksanakan operasi OP3U Dan selain itu Tim DALBUR juga memiliki kemampuan Untuk pelaksanakan G-PAC Atau Ground Forward Air Controller Guna pelaksanakan CAST Atau Close Air Support Ada juga Terjun Freepol Yang digunakan pada operasi Yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut Antara lain operasi praserbuan amfibi Oleh pasukan Taifib Marinir Yang meliputi pendaratan khusus Untuk mendukung operasi amfibi Dilanjutkan dengan operasi pendaratan amfibi Serta penyelesaian sasaran Operasi VBSS Visit Board Search Stature Yaitu operasi yang memerlukan media infiltrasi Yang senyap dan cepat Untuk melaksanakan tindakan pendekatan Pengkeledahan Penyergapan dan pemeriksaan Serta pembebasan sandra di atas kapal Sehingga Freepol merupakan salah satu media infiltrasi Yang dapat digunakan Hadirin sekalian Kondisi angin di ketinggian 1000 feet Mencapai 12 knot Ditambah dengan obstakel gedung tinggi Menjadi tantangan tersendiri Bagi para penerjun gabungan TNI Trimatra Namun para penerjun tetap menampilkan aksi Yang membanggakan dengan semangat yang pantang menyerah Dalam sebuah misi khusus Release container dalam terjun bebas militer Menjadi salah satu elemen penting Dalam keberhasilan operasi Misi tersebut biasanya melibatkan operasi rahasia Atau penyusupan Dari sebelah kiri podium Mari kita sambut Bendera TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi Bapak Ibu serta hadirin sekalian Selanjutnya Selanjutnya Kita akan bersama-sama menjambut hadirnya Bendera Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Dengan sesanti Tridharma Eka Karma Merupakan sebuah kebulatan tekat Untuk menegakkan kedaulatan negara Mempertahankan ketutuhan wilayah NKRI Serta melindungi segenap bangsa Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Disusul dengan bendera sang merah putih Yang melambangkan sebuah kehormatan yang harus terus berkibar Hadirin yang kami hormati Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh petuncun Tentara Nasional Indonesia Mari kita arahkan pandangan ke sisi kiri dan kanan panggung Muncul 809 prajurit Tentara Nasional Indonesia Akan melaksanakan demonstrasi dan pakaplikasian bela diri takdir Dalam perkelahian Satu lawan lima Menggunakan tangan kosong Maupun dengan senjata tajam Belah diri ini diperkasai oleh Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia Bapak Jenderal TNI Agus Subianto SEMS Prajurit TNI melakukan perkelehan di tempat berpisah Sekalipun lawan membawa senjata Pada prajurit Tentara Nasional Indonesia Dengan tangan kosong mampu membela diri Beri lapas yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Hadirin sekalian Selanjutnya melintas dari sebelah kiri kita Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan mobil Berusaha membantu rekannya Namun terjadi kembali gangguan dari orang yang tidak dikenal Masih dari sisi kiri panggung Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sedang mengaplikasikan operasi Sandi Yudam Prajurit-perajurit ini Terlatih menggunakan benda yang melekat di badannya Beralih ke sisi kanan panggung Kita disubuhi perkelahian pisau Para prajurit TNI Dibekali kemampuan menggunakan senjata tajam Yang hanya digunakan ketika menghadapi Para kombatan Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Kami bukan prajurit yang hebat Tetapi kami prajurit yang terlatih TNI Prima Dan siap-siap untuk menyaksikan momen nepi Dan sesemangat yang luar biasa Marilah kita saksikan bersama Demonstrasi tactical drone Pada operasi pengamanan PPIP Republik Indonesia Akan kita saksikan Rangkaian PPIP Yang sedang melaksanakan perjalanan Terlihat akan menghadapi Gangguan pengadangan Oleh sekelompok usul yang cukup kuat Selanjutnya alikan pandangan ke atas Dua unit drone komter Bergerak aktif di atas ketinggian Melaksanakan tugas surveillance Untuk memantau area yang luas secara real time Pertempuran dimulai Kemudian satu unit drone AWDS Mengejar dan akan mengikat tembakan terhadap personel musuh Tak hanya itu Satu unit drone kamikaze yang mengeluarkan smoke berwarna biru Akan dilakukan dropping bomb terhadap mobil musuh Mari kita saksikan Dan bomb telah diledakkan Selanjutnya alikan pandangan ke mobil maun Drone kamikaze terbang dan meluncur dengan sangat lincah Mengejar musuh dan siap menciptakan peledakan yang sangat dasar Saksikanlah bagaimana drone ini mampu mengejar Bermanupun dan mengikuti musuh dengan presisi yang luar biasa Dapat kita alikan pandangan ke kanan dan ke kiri Armada drone musuh mulai terlihat akan memberikan ancaman Selanjutnya alikan pandangan ke mobil maun Personel pengamanan bertindak dengan cepat untuk menghalau ancaman Dalam upaya ini menggunakan senjata anti-drone membuatan PT Pindad Yang dirancang khusus untuk menghadapi dan menghancurkan drone musuh yang akan menyerang Dengan keterampilan tinggi tim pengamanan berhasil melupukan drone Dalam situasi kritis ini tim pengamanan bergerak ke depan Membantu melaksanakan pembersihan di sektor kiri dan kanan Untuk memastikan bahwa musuh telah dilumpukan Sementara itu operator drone copter melakukan analisis cepat Dan memastikan bahwa rute aman dari segala potensi resiko Selanjutnya tim drone memberikan lampu berwarna hijau Kepada rangkaian VVIP untuk melanjutkan perjalanan Dengan teknologi canggih dan dilengkapi kamera resolusi tinggi Serta sensor pendeteksi gerakan Drone-drone ini memastikan langkah perjalanan VVIP aman terkendali Terlihat bagaimana usaha yang terkoordinasi dengan baik ini Musuh berhasil dilumpukan Dan ancaman terhadap rangkaian VVIP dapat diatasi dengan cepat, aman, dan lanjang Liri sebutan yang meriah Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati Dapat kita saksikan bersama pertunjukan luar biasa Tepat di hadapan kita di langit Monumen Nasional 1.500 drone Meluncur membentuk formasi yang rapi Armada drone tersebut nantinya akan menciptakan pola-pola yang menggambarkan simbol-simbol kebanggaan negara Dapat kita layangkan pandangan sejenak Drone membelah langit membentuk lambang Mabes TNI yang berkilauan Tri Dharma Eka Karma Pengabdian tiga matra darat, laut, dan udara Tak hanya itu Drone akan merubah bentuk menjadi lambang TNI Angkatan Darah R3 Eka Paksi Kemudian drone merubah bentuk menjadi lambang TNI Angkatan Laut Jalat Beba Jaya Mahe Justru di laut kita jaya Selanjutnya dapat kita saksikan Drone merubah bentuk menjadi lambang TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia Marilah kita saksikan Drone membentuk rogo hari ulang tahun TNI ke-79 Dengan penuh kebanggaan Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-79 Tentara Nasional Indonesia Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi Drone membentuk Garuda Pancasila Dineka Nunggal Ika Garuda Pancasila sebagai simbol kebanggaan Melambangkan kekuatan dan harapan Selanjutnya dapat kita saksikan Garuda Indonesia Nusantara baru Indonesia maju Melambangkan dan mengepakkan sayapnya Mengartikan bahwa semangat kebangsaan Dan tekat untuk terus maju Momen ini menegaskan bahwa Indonesia Siap mengambil peran aktif di pentas dunia Membawa semangat persatuan Dan kekuatan untuk masa depan yang lebih cerah Demikianlah pertunjukan spektakuler ini Dimana 1.500 drone telah terbang serentak Membentuk lambang-lambang kebanggaan kita Momen ini bukan hanya tentang teknologi dan inovasi Tetapi juga mencermikan semangat dan komitmen kami Untuk melindungi negara Kami berharap pertunjukan ini menginspirasi rasa bangga Dan cinta tanah air TNI Prima Selamat pagi Indonesia Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Sesaat lagi akan kita saksikan bersama Penampilan berkelas dari tim aerobatik kebahagiaan Republik Indonesia Jupiter Aerobatik Team Datang dari karan padium 4 pesawat akan merasakan OVNI Club Maduver Terimalah salam pembuka dari kami Jupiter with OVNI Club Maduver Indonesia Berikan tepuk tangan yang baria Well, well, well Selanjutnya Marilah kita alihkan pandangan ke kanan podium Jupiter 5 and 6 yang tergabung dalam The Synchro Akan melaksanakan manuver dua pesawat yang ekstrim dan berdebarkan Jupiter 5 akan terbang secara terbalik Di mana Jupiter 6 terbang tepat berada di bawahnya Dengan tingkat kesulitan yang tinggi The Jupiter Lampu mengatasi seluruh masalah yang ada Sebagai bentuk profesionalisme penerbang TNI Angkatan Udara Dari arah kanan podium Indonesia Marilah kita saksikan bersama Manuver yang berdepankan dari The Synchro Inilah dia Manuver from the Jupiter With spectacular mirror Berikan tepuk tangan yang baria Selanjutnya Masih dari arah kanan podium Empat pesawat akan merasakan tarian yang indah dari sebelah kanan Jupiter 4 slot akan berputar mengetari tiga pesawat di depannya Indonesia Terimalah tarian yang indah With screw roll Manuver Berikan tepuk tangan yang baria Selanjutnya Sebagai manuver penutup The Jupiter akan melaksanakan manuver cinta Manuver ini sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasih Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia Atas doa dan dukungannya kepada tentara nasional Indonesia Sekali lagi Berikan tepuk tangan yang baria untuk The Jupiter Akan bersiap hadir depan kita Manuver cinta untuk seluruh masyarakat Indonesia 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 Sekali lagi terimalah Salam cinta dari The Jupiter Berikan tepuk tangan yang baria untuk The Jupiter Berikan tepuk tangan yang baria untuk The Jupiter Kebanggaan Republik Indonesia Sungguh waktu kebanggaan bagi kami telah berpartisipasi dalam event yang bersejarah ini Dirgahayu tentara nasional Indonesia TNI Prima untuk Indonesia Maju Terima kasih Salam suabuan apaksa Dan salam The Jupiter Terima kasih 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 pasukan siap persiapan the fillet selesai Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Menteri Pertahanan Republik Indonesia Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Staff Angkatan berkenan menuju mimbar upacara Laporan Komandan The Fillet Laporan The Fillet pasukan dan alutsista siap, laporan selesai Laksanakan Yang terhormat Presiden Republik Indonesia serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati Upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia Pada pagi hari ini akan diakhiri dengan Dovile Pasukan dan Dovile Alutsista TNI Maju! Maju! Jalan! Jalan! adalah pasukan berkuda dari detasemen kavaleri berkuda sebagai pasukan pembawa panji-panji TNI Tridharma Eka Karma Kartika Eka Paksi Jales Veva Jayamahe dan Suwabwana Paksa yang merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan keperkasaan dan kekuatan tentara nasional Indonesia dengan jumlah 55 ekor kuda dengan komposisi pasukan yang terdiri dari Prajurit Kavaleri Berkuda dan Serikandi Pusenkaf TNI Angkatan Darat terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hadirin melintas selanjutnya adalah Dramben Taruna Akademi TNI Yang terdiri dari Dramben Taruna Akademi Militer Genderang Suling Chantal Lokananta Dramben Taruna Akademi Angkatan Lalu Genderang Suling Gita Jalan Taruna Dan Dramben Taruna Akademi Angkatan Udara Gita Dirgantara Dramben Taruna Akademi TNI Agar memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia Dramben Taruna Akademi TNI Selalu memukir prestasi Dengan tampil membanggakan Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Taruna Akademi TNI Berjiwa kesatria Senantiasa tanggap Tanggon dan treginas Untuk mewujudkan TNI yang profesional Tangguh dan modern TNI yang terdiri dari selamat menikmati 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 merupakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan melalui selamat menikmati selamat menikmati berhormatan selamat menikmati 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 Baik dalam operasi militer perang, maupun operasi militer serai perang. Di antaranya, drone geospasial. Drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih, sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat. Drone Surveillance Drone yang dilengkapi dengan berbagai sensor seperti inframerah, radar, dan penginderaan jauh untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas, dan dapat beroperasi sekalipun dalam kondisi cuaca yang buruk. Berikutnya, drone kombat taktis. Merupakan drone bersenjata yang dapat digunakan untuk melakukan serangan yang sangat presisi. Dilaksanakan terhadap target sasaran terpilih. Drone Angkut Logistik Dilanjutkan dengan drone angkut logistik. Merupakan drone yang dapat mengirimkan barang dengan sifat. Terutama di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darah. Dengan keunggulan teknologi yang dimiliki drone tentara nasional Indonesia, maka kita dapat mengintregasikan ke dalam strategi, taktik, dan prosedur operasional untuk mendukung tugas pokok tentara nasional Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, melintas drone dari TNI Angkatan Udara. Drone CH4 yang memperkuat skadron udara 51 dan 52, melintas tempat berada di hadapan hadirin sekalian. Selanjutnya akan melintas jawaban kita adalah material khusus polisi militer gabungan dan paspatret. Yang terkiri dari 5 unit kendaraan motor kawal Godwin yang diawati oleh serikandi-seringandi wanita tentara nasional Indonesia. Kendaraan ini digunakan untuk pengawalan VVIP Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, 15 unit motor kawal polisi militer yang terdiri dari Gabungan Wanita Tentara Nasional Indonesia. Disusul berikutnya, 30 unit motor kawal dari Kepolisian Republik Indonesia yang diawati Polisi Wanita Republik Indonesia. Menyusul di belakangnya, 15 unit motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Berikutnya, 3 unit motor kawal dari Kepolisian Republik Indonesia. Berikutnya, 3 unit motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya, 2 unit motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya, 2 unit motor kawal dari TNI Angkatan Udara. Menyusul di belakangnya, motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI. Dan melintas berikutnya, 4 unit kawal dari Kedaraan Kine, Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama ke filem material-material tempur, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Yang terdiri dan, 2 unit kendaraan lapis baja Renault Serpa. Berikutnya, 2 unit Panzer Anwar. Merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri, PT Pindad Luatan Anak Bangsa. Selanjutnya, 6 unit kendaraan lapis baja Basmaster. Hadirin yang kami hormati. Mengawali di filem alusisa TNI Angkatan Udara. Satuan Kopassus. Melintas di hadapan kita, kendaraan motor listrik diikuti 10 unit atap sebagai kendaraan taktis pasukan khusus. Menyesul di barisan berikutnya, kendaraan Jagobox, SOPM, ILSP, dan unit di Meksaga. Selanjutnya, perahuri kapal motor cepat yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJD. Kelompok komop komando pasukan khusus, ANOA dan komando hasil karya anak bangsa PT Pindad. Serta di barisan terakhir, kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger. Melintas di hadapan kita bersama, 5 unit All Terrain Assault Vehicle. Di susul berikutnya, kelompok kendaraan tempur lapis baja. Terdiri dari ANOA APC, ANOA Ambulans, ANOA Komando, ANOA Rekafri, dan ANOA Morse. Hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi. Pada barisan berikutnya, adalah Pansur Pandur. Merupakan salah satu alutsisa terbaru milik TNI Angkatan Darah. Pansur Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad. Digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostra. Termasuk pada kelompok Firesupport Vehicle. Dan dapat lirapi berbagai senjata. Pada barisan berikutnya, kita akan menyaksikan Denetan Kendaraan Tempur Cavalry. Hadir di hadapan kita bersama, Kelompok Pansur V-150 Cannon. Kendaraan Tempur lapis baja. Dengan kemampuan daya tembak yang dasyat. Selain terintegrasi dengan teknologi drone. Pansur V-150 telah dilengkapi dengan senjata antridon. Melintas bersama, Pansur Badak Buatan Dalam Negeri. Selanjutnya, 8 unit tank Harimau. Merupakan tank ringan generasi baru. Hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan Turki. Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat. Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan proteksi canggih. Serta mampu menghadapi berbagai kondisi medak tempur. Berikutnya, Melintas di hadapan kita bersama, 6 unit tank Scorpion. Disusul berikutnya, 1 unit tank Marger, 1 unit tank Remort Recovery Vehicle, dan 1 unit tank Remort Engineer Vehicle. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah, untuk tank Leopard 2 RI, tank tempur utama andalan kavaleri divisi infanteri 1 KOSRA. Dengan daya tembak yang dahsyat, proteksi maksimal, serta mobilitas tinggi. Tank Leopard 2 RI, siap untuk menghadapi berbagai ancaman, di medan tempur modern. Selanjutnya, Devil Lel alutsisa dari jajaran satuan Armei KOSRA. Devil Lel diawali dengan unit tank dan rev komodo. Bersiap melintas berikutnya, 6 unit meriam 155 mm Cesar. Meriam ini terkenal akan akuras, dan daya tembaknya yang luar biasa. Di susul berikutnya, Alutista Astros, merupakan sistem roket multi peluncur, yang menjadi andalan dalam skenario tempur model. di susul barisan berikutnya, terdapat 2 unit meriam 155 mm GL. Kelompok berikutnya, dari Satuan Arhanut TNI Angkatan Darat, melintas di hadapan kita, Alutista LML dan MMS. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem peluncur rudal Star Tank. Berikutnya, bersiap melintas di hadapan kita, sistem rudal misral. Terdapat unit atlas, dan multi purpose kumbayat vehicle, yang ditempatkan di platform rantis khusus, dengan jarak tembak mencapai 7 km. Selanjutnya, melintas unit CM200 dan MCB. merupakan radar bergerak milik Arhanut, melintas, bersama 1 unit penjernih air, 1 unit Dekon Nubica, dan 1 unit Lidik Nubica. di susul berikutnya, Spider Exagato, melintas bersama dengan, 1 unit M3i Amphibius Puncton, 1 unit Treva, dan 1 unit Pound Trackway. Kita saksikan bersama, kelompok alutsisa berhubungan, ionkes dan perbekalan agatan darah, diawali dengan Monop, Komop, SOTM, ECS, dan unit Jemarhubang. disusul dengan unit ambulans, dan kendaraan logistik. Bersiap melintas, unit Komop Kesehatan Militer, unit kendaraan sanitari, dan unit kendaraan dapur lapangan. Ditutup dengan, 1 unit RHIB, 2 unit Jetski, dan 1 unit Swambot PKN. Berikan tepuk tangan yang meriah, untuk rangkaian, DEFILLE ALUTISTA TNI Angkatan Darah. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan, DEFILLE ALUTISTA TNI Angkatan Darah, merupakan gabungan dari, kekuatan sistem senjata armada terpadu, yang terdiri dari, kekuatan pasukan KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Mengawali, DEFILLE material tempur TNI Angkatan Darah, adalah material tempur, dari detas menjara mangkara, dan intai para MPB, yang terdiri dari, 1 unit kendaraan Tatrapa. Menyusul berikutnya, 8 unit atap, Outerine South Vehicle. Berikutnya, 2 unit ILSP, diantara 3 unit atap. Berikutnya, dari sebelah kanan, 2 unit PVC, dan 3 unit RIF, adalah kapal motor cepat, dengan kelincahan, dan tenaga mesin yang tinggi. Menyusul berikutnya, 1 unit kendaraan Kine, 2 unit IUNI, atau Explosive Ordnance Disposal, dan 2 unit kendaraan Hiber Baric Chamber, yang merupakan, kendaraan utuh, merekoferi para penyelam. Selanjutnya, adalah material-material tempur, yang dimiliki Satuan Kopaska. Melintas di depan kita, kendaraan taktis, yang dimiliki Komando Pasukan Kata. Menyusul di belakangnya, kendaraan tempur bawah laut, yang merupakan, alat infiltrasi, yang digunakan, oleh Komando Pasukan Kata. Selanjutnya, 2 unit Raber Bauyan Sibu, dan 1 unit Seirida. Berikutnya, kami undang hadirin sekalian, untuk melayangkan pandangan, ke arah layar Videotron. Nampak KRI Cakra 401, dari Satuan Kapal Selam, mengawali selling pass, dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, kita bersama, halusista, milih resimen Cavalry Corps Marini, yang terdiri dari, 3 unit Rampur BTR-4. Rampur BTR-4, sangat penting, untuk mobilitas pasukan, dan 2 unit KBK-61, merupakan, kendaraan pengangkut artileri. Selanjutnya, 15 unit kendaraan tempur, tank BMP-3E, merupakan, kendaraan Ampibi, berlapis baja, yang dipersinjati, skanon kaliber 100mm. Selanjutnya, melaksanakan penembakan, kapal perang Republik Indonesia, yang diproduksi oleh, industri pertahanan dalam negeri, PT PAL Indonesia, yaitu, KRI Raden Edi Martadinata. Berikutnya, helikopter AS-565, Panther dari Pus Penerbal, melaksanakan, touch and go, dari geladak heli, KRI Bungtomo 357. Selanjutnya, akan melintas di hadapan kita bersama, 11 unit kendaraan tempur, Ampibi, BTR-50PM, merupakan, kendaraan angkut personel, berlapis baja. Selanjutnya, KRI Sultan Hasanuddin, sebentar lagi, akan melaksanakan, Fairtrap, Vertical Replacement, dengan helikopter, AS-565 Panther, dari Pus Penerbal, dalam rangka, pengiriman, bantuan logistik, barang, dan personel, untuk, memperpanjang, durasi ketahanan operasi di laut. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama, 7 unit, kendaraan tempur, LVT-7A1, merupakan, kendaraan angkut personel, berlapis baja, yang mampu, beroperasi, di darat, dan di laut. Kita lihatkan, kembali ke layar videotron, KRI Bung Karno, melaksanakan, penembakan, di susul, KRI kelas Parcim. Akan melaksanakan, penembakan, RBU 6000, dalam rangka, pelaksanaan, peperangan, anti kapal selam. Berikan tepuk tangan, yang meriah. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama, 4 unit transporter, yang mengangkut, 1 unit tank BMP-3F, 1 unit LVT-7A1, 1 unit tank PT-76, dan 1 unit BVP. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya, adalah alutsista milik resimen, artillery corps marine, yang terdiri dari, 2 unit roket MLRS-90B, yang mengambil, 3 unit roket MLRS Vampir, roket MLRS Vampir, mampu menebak, dengan jarak, 40 km. KRI Banda Aceh, membawa tuliskan, banner, terima kasih, Bapak Presiden Republik Indonesia, serta, KRI Wahidin Sudirong Sodom, menampilkan banner, bertuliskan, TNI Prima, Jalice Vefa, Jaya Mahe. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama, 4 unit Hohitzer, 105 mm. Dan, sebagai penutu, KRI Alugoro, 405, dari Satuan Kapal Selam, adalah kapal selam, terbaru, yang dibuat oleh, industri pertahanan dalam negeri, kerjasama, PT PAL Indonesia, dengan DSME Korea Selatan. Sekali lagi, berikan tepung tangan yang meliah, untuk rangkaian selling pass, dari TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya, adalah alutsista, milik resimen, bantuan tempur Kop Semarinir, yang terdiri dari, 2 unit kendaraan Huges, 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550, dan 1 unit Komop. Digital Direction Finder 550, merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika. Berikutnya, 5 unit kendaraan Taktis Komando. Menyusul di belakangnya, 2 unit kendaraan IM Radar, dan 2 unit MCC. Selanjutnya, akan melintas di hadapan kita, 2 unit kendaraan Bengkel, 1 unit kendaraan Rum Kitlab, dan 2 unit kendaraan Dapur Lapangan. Dan menutup alutsista, resimen bantuan tempur Kop Semarinir, adalah 5 unit kendaraan Rumah Sakit Lapangan, mendukung kesehatan, pada saat latihan, operasi penanggulangan bencana, dan lain-lain. Baik, sambil kita saksikan, manuver alutsista di darat, hadirin yang berbahagia, dapat kita layankan pandangan sejenak, di sebelah kanan podium, bersiap melintas Nusantara Flight, yang terdiri dari, 1 helikopter, S225M Karakal, skadron udara 8, dan 1 helikopter NIS-332 Super Fuma, skadron udara 6 TNI Angkatan Udara, 2 helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat, serta 2 helikopter IS-565 Panther TNI Angkatan Laut, yang mengibarkan bendera merah putih, berukuran raksasa, dan bersiap melintas, dari sebelah kanan atas podium. Melintas di hadapan kita bersama, Ransus MIT Ares Atsala, digunakan saat Bravo 90 Kopasgan, dan senjata meriam Orlikon Sky Shield, sebagai garda pamungkas andalan Arhanut Kopasgan. Dilanjutkan dengan bendera Pabes TNI, dan disusul oleh flight helikopter di belakangnya, helikopter dari Trimatra, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen pertama adalah Kolibri Flight, disusul elemen kedua Army Friend, dari TNI Angkatan Darat, dan juga Nusang Tarapai. Dapat kita saksikan bersama, 1 unit Ransus Infender Cihanda Gajah Sora, 1 unit Ransus Dekontaminasi Bahan Nubika, dan 2 unit Rantis Serbu FPC Turanga, dengan kontrol persenjataan otomatis. Berikutnya, 2 unit Rancus Cimog, 1 unit Orlikon Maintenance, dan M3 CS Jalatarangga, sebagai kendaraan Post Komando Mobile, dalam mendukung operasi Kopasgan. Sementara itu melintas elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Darat, inilah dia Army Flight, dan juga flight pada selanjutnya, elemen ketiga di elemen helikopter pada hari ini, yaitu adalah Garuda Flight. Melintas berikutnya, Ransus Lesan Najifek, digunakan dalam mendukung misi Close Air Support, oleh Joint Terminal Attack Controller, Komando Pasukan Gerak Cepat. Hadirin sekalian, sesaat lagi akan kita saksikan, fly pass oleh 3 unit helikopter AS 565 Panther, milik TNI Angkatan Laut. Kita sabut, Navy Flight! Dan juga flight di belakangnya, 13K1 1-2 dan C2-1-2-I, Tentara Nasional Indonesia, Kasa Flight! Di barusan terakhir, Ransus P6 Atap Bayu Badra, Ransus Bobcat, dan P6 Atap Nisai Launcher, sebagai platform penggelaran, Satwa Rudal Arhanut, Komando Pasukan Gerak Cepat! Baik hadirin dan berbahagia, dapat kita layankan pandangan dari sebelah kanan atas podium, bersiap menyusul flight selanjutnya, melintas dengan penuh gagah berani, go flight yang telah membentuk formasi 20 pesawat, kita nantikan bersama, here we go, drop flight! Hadirin dan tamu udangan yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas diharapan kita bersama, alutsista baru dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang merupakan alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri, buatan anak bangsa, mengawali defile material Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada pagi hari ini adalah 200 unit motor listri. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan fly pesawat angkut taktis di belakangnya, dengan callsign Cendrawasi Fly, yang tertiri dari pesawat CN-295 dan CN-235, Tentara Nasional Indonesia, yang telah membentuk formasi 11 persiapat, dan persiap melintas tempat dihadapan hadirin sekalian. Selanjutnya akan melintas dihadapan kita bersama, hasil dari buah karya anak bangsa, yang tentunya sangat membawakan bangsa Indonesia. Marilah kita saksikan bersama 250 unit, kendaraan taktis mau. Kendaraan ini merupakan produksi PT Pidad, industri pertahanan dalam negeri, buatan anak bangsa. Beri aplaus yang maria! Dan kita sambut juga, inilah dia Cendrawasi Fly! Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, 250 unit kendaraan taktis mau, masih melintas dihadapan kita bersama. Selain kendaraan taktis mau, ada beberapa alus sista buatan dalam negeri, yang telah dipromisi PT Pindang. Bersiap melintas selanjutnya, dari arah kanan podium, Unicorn Flight, yang akan melintas dengan gagah perkasa. Formasi ini, terdiri dari 11 pesawat C-130 Hercules, TNI Angkatan Udara, dari Skadron Udara 33, 32, dan 31. Sebagai leader, pesawat A-1330, Skadron Udara 33, Wing Udara 5, Lanut Hanus Hasanuddin Makassar. Inilah dia, Unicorn Flight! Sayang Haku! Padahal yang berbahagia, masih melintas dihadapan kita, kendaraan taktis mau, merupakan produksi dalam negeri. Mau sendiri, dapat melintas di segala medan, dan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional, maupun taktis, dan dapat dilengkapi dengan senapan mesin SM-3A1, yang mampu mengeluarkan amunisisi sejumlah 700 butir per menit, dan juga dapat dilengkapi sistem anti-drone buatan PT Bidan. Mau terdiri dari tiga varian, antara lain tangguh, jelajah, dan komando. Tampak dari kejauhan, berlintas-melintas dari kanan podium, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara, dengan call sign Tanker Fly, yang terdiri dari satu pesawat KC-130B Hercules, yang saat ini merupakan satu-satunya pesawat yang mampu melaksanakan air refilling di Indonesia, dengan dikawal oleh dua pesawat tempur angkatan udara, Hawks 100-200, yang diawagi oleh putra terbaik bangsa. Dan kita sambut, inilah dia, Tanker Fly! Hadirin yang berbahagia menyusul flight di belakangnya, akan melintas lima pesawat EMP-314 Super Tukano, dengan call sign Tukano Flight, yang akan melintas dari sebelah kanan podium, kita nantikan bersama. Inilah dia, Tukano Flight with V-Formation Maze! Menyusul flight selanjutnya, dengan call sign Kencana Flight, yang terdiri dari dua pesawat Falcon, yang merupakan pesawat jet PVIP, dan empat pesawat Boeing 737, yang memperkuat skadron udara 17, dan skadron udara 5. Pesawat Falcon memiliki keunggulan, mampu melakukan pendaratan, pada landasan pacu yang pendek, yang dilengkapi dengan kontrol penerbangan, secara digital, untuk mempermudah beban kerja pilot, serta memiliki kemampuan, untuk melakukan penerbangan yang tinggi. Bersiap melintas dari kanan podium, kita sambut, Kencana Blind! Hadirin yang berbahagia, telah terdengar suara gemuruh, dari flight selanjutnya, formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, T-50I Golden Eagle, dan Hawk 100-200, dari Angkatan Udara, yang memperkuat skadron udara 3, skadron udara 16, skadron udara 15, skadron udara 1, dan skadron udara 12, dengan call sign Fighter Flight, yang telah membentuk 19, formasi pesawat tempur, dengan konfigurasi dua elemen, datang dari sebelah kanan podium, elemen yang pertama, Dragon and Eagle Flight, here we go! Dan pelintas flight, elemen selanjutnya, elemen 2, Golden and Panther Flight, here we go! Datang dari sebelah kanan podium, beri tepuk tangan yang beliau, untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara! Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki demonstrasi udara selanjutnya, disimulasikan, terdapat satu pesawat tempur target, yang diperankan oleh pesawat tempur Sukhoi, S-Rutu-Sever TNI Angkatan Udara! Dapat kita saksikan, pesawat target mencoba menghindar dari kejaran, dan merubah arah, untuk menyerang sisi belakang, dan flag! Pada kesempatan siang hari ini, akan kita tampilkan, dan kita saksikan, air combat maneuver, atau pertempuran di udara, oleh pesawat tempur, tentara nasional Indonesia! Brinkton, Brinkton, and flag press! Pesawat melasakan Infrared Defense Mundo World, dengan high-chicken, yaitu berbeda dengan gaya G yang besar, serta mengeluarkan flag sebagai bentuk inisiasi awal, untuk mengecoh rudal pesawat target, Dapat kita saksikan bersama, combat flight terpisah dari formasi awal, dan menjauh satu sama lain, untuk memancing pesawat target, ke dalam pertempuran satu lawan satu jarak dekat, dengan raungan, dan gemuruh mesin, dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara, ini lari ya! Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium, combat flight keluar dari furball, atau lingkung pertempuran, untuk melaksanakan observasi, dan mencari suit of opportunity, yang dikeras sebagai sporting fighter, yang bertugas mencari kesempatan menebak, dan membantu pesawat kawan. Dapat kita saksikan dari langit monumen nasional, tampak pesawat target, yang masih mencoba menghindar, dari kejaran pesawat L-16, mencoba melaksanakan maneuver, untuk membebaskan diri dari furball, atau lingkung pertempuran, dengan menggunakan flare, pesawat target mencoba mengecoh misel, yang ditembakkan oleh pesawat combat flight. Dapat kita saksikan di depan podium, combat one pasal agar baru, for high G-Barrell, dengan high G-Tur, dan berputar, dan berhasil membalik keadaan. Sesaat ini, pesawat target menjadi berada, di depan combat one. Pesawat target saat ini berpanik terancam, sedangkan pesawat L-16, supportifaktor, telah mengaktifkan sistem senjata, South Raid Air to Air B-side. Combat one and Fox two, pesawat target berhasil dilumpuhkan. Mission accomplished, return to home is, give a plus for combat one. Hadirin yang berbahagia, belum selesai detak jantung kita bergegup kecam, setelah menyaksikan air combat maneuver, atau maneuver pertarungan di udara, oleh combat flight. Sesaat lagi, fighter flight, yang terdiri dari 10 pesawat tempur L-16 Fighting Falcon, akan melaksanakan maneuver bombards, and high speed pass, dari belakang podium, sebagai penambah semara kemeriahan dalam peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, yang ke-79, dan tentunya, akan menambah keubaran semangat dan memicu adrenalin hadirin sekalian pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan maneuver penutup, atau The Grand Finale, dalam rangkaian Fly Pass, alutsista Tentara Nasional Indonesia hari ini. Dan hari ini yang berbahagia, kita saksikan bersama ucapan selamat ulang tahun, Tentara Nasional Indonesia, yang disampaikan secara langsung, dari COVID-19 pesawat tempur L-16 Fighting Falcon, Tentara Nasional Indonesia. Kami para penggawa Tentara Langit Trimatra, Tentara Nasional Indonesia, melindungi tanah air, dari ketinggian seribu kaki di atas Langit Jakarta, dengan penuh rasa bangga, mengucapkan selamat ulang tahun ke-79, Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, Indonesia, maju! Hadirin yang kami hormati, akan melintas dari belakang podium, terimalah salam bangga dari kami, prajurit Sabta Marga, pengawal Dirgantara, datang dari belakang podium, kita nantikan bersama, White Tour Live! Here we go! Give applause for White Tour Live! Bersama kita! Tiga, Tentara Nasional Indonesia, dan 5, untuk Indonesia Manju! Hari ini yang berbahagia, kita nantikan bersama manuver high speed pass, dari belakang podium, oleh Fighter Flight, yang tentunya akan menambah adrenalin, dan kemeriahan, pada suasana siang hari ini. Hari ini yang berbahagia, masih melintas di hadapan kita bersama, 250 unit kendaraan angkut baru, truk milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang turut memberiakan hari ulang tahun ke-79, Tentara Nasional Indonesia. Hari ini yang berbahagia, kita alihkan pandangan ke sisi kripodio, tanpa begitu beberapa kendaraan komunitas, diantaranya adalah, motor Gede, kemudian motor Klasik. Menyusul berikutnya, adalah kendaraan Fespa, dari komunitas Fespa Indonesia. Hari ini yang berbahagia, kita nantikan bersama, sesaat lagi akan ada manuver high speed pass, oleh pesawat tempur TRI Angkatan Udara, yang akan melintas dari belakang podium, kita nantikan bersama. Inilah dia, Foxtrot Flight, bersiap untuk pelaksanaan manuver high speed pass. Kita sambut bersama, hadirin yang berbahagia, dan seluruh masyarakat Indonesia. Inilah dia, Foxtrot Flight! TNI Peribahan Untung Indonesia Maju! Selamat hari ulang tahun TNI ke-79, RIMA! Terima kasih telah menonton! Selamat siang Bapak Presiden Jokowi Bersaibu, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, Paklimat TNI berserta seluruh jajaran. Selamat hari ulang tahun TNI! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!